selamat menikmati yang kedua kalinya yang pertama kemarin itu cangkok angin dengan irisan segitiga yang ada di video sebelumnya nah kali ini cangkok angin ini dengan istilahnya sebelum dicangkok dipecah batang dulu seterusnya kita biarkan dan hasilnya seperti ini kemarin saya mencangkok anginnya di sebelah atasnya ini adalah di sebelah bawahnya jadi saya manfaatkan ini jadi tadinya kan saya mau pangkas namun kalau dibuang sayang kadang kalau disetek pun kita bisa istilahnya gagal jadi saya buat ini dengan cangkok angin ya yang satu kemarin sudah istilahnya sudah di apa ya sudah ditanam nah ini yang kedua kalinya yaitu dengan pecah batang oke kita ambil kita panen ya ini sengaja saya kasih tanah supaya kemarin sini kan musim panas ya beberapa hari kemarin panas jadi saya kasih tanah sedikit untuk apa istilahnya pelindung pelindung akar karena tempatnya ini sangat panas jadi tidak ada istilahnya penghalang ini dia ini cukup lumayan banyak ya ini umurnya sekitar dua minggu akarnya cukup lumayan banyak dengan hasil yang kemarin karena mungkin ini lebar ya bagian bawahnya lebar karena kemarin itu sedikit karena di apa dikasih irisan segitiga nah kita tanam ini medianya seperti biasa medianya itu tanah dicampur dengan ayakan tai kambing tai kambing yang sudah diayak dicampur dengan tanah merah namun ini saya biarkan dulu medianya sekitar beberapa ya pas inilah pas mulai nyangkok nah kita sudah menyediakan tanah tersebut ya media tersebut supaya tidak apa namanya itu kalau istilahnya masih panas ya ini kan sudah dingin jadi sudah tumbuh sudah tumbuh apa namanya rumput-rumput kecil itu nah baru kita bisa menanamnya sambil nunggu tumbuh rumputnya kita nunggu juga hasil dari cangkok angin ini untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel saya silahkan dukung channel saya dengan cara tekan subscribe nya dan bila ada saran atau kritik silahkan tulis di kolom komentar bila bermanfaat videonya silahkan di share supaya lebih bermanfaat dan bila suka dengan videonya silahkan di tekan tombol like dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya nanti kawan-kawan dapat mengetahui atau mendapatkan notifikasi dari video saya kita siram lalu kita biasa kita biarkan dulu sudah istilahnya sudah tumbuh tunas baru kita baru perawatan yang lain atau percabangannya kita biarkan dulu sekitar beberapa hal sampai tumbuh tunas sudah siap oke sekian dulu dari saya terima kasih sudah menonton untuk kawan-kawan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sekian dulu saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati